Bukankah skandalan G-Dragon sengaja disebarkan baru-baru ini untuk menutupi perlakuan buruk pemerintahan Nyesok Yol? Badita, ayo jadi pacar aku 10 detik sebelum aku selingkuh sama Sudam. Akal banget sih OP ya, tidak ada masalah kok. Terakhir aku bertemu dengan Ahyon adalah 2 minggu yang lalu. Hai guys, selamat datang kembali lagi di channel saya bersama dengan aku, Yusriel Kim. Eh, by the way, yang mau nonton bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Ya, aku harapkan seperti itu ya. Dan mungkin ada-ada kalian yang lagi dalam kondisi kebebek saja, lagi putus asa mungkin. Apapun itu, keep fighting guys ya. Don't give up. Well, dalam video kali ini seperti biasa ya, kita akan membahas tentang topik-topik yang lagi panas diperbincangkan. Dan of course, sangat sayang banget untuk dilewatkan. Jadi, supaya kalian nggak ketinggalan informasi terbarunya nih, langsung aja subscribe channel youtube ini sekarang juga. Dan tanpa banyak cincau-cincau lagi, yuk kita bahas seperti apa berita selengkapnya. Di berita pertama, kita akan membahas tentang politisi Korea yang mengatakan untuk berhenti menggunakan skandal narkoba untuk menutupi kelakuan buruk Presiden Yun Sok Yol. Yorubun, kalian tahu kan bahwa baru-baru ini, selebriti terkenal itu didakwa atas tuduhan narkoba. Dan beberapa politisi mengajukan pertanyaan dan pernyataan dengan mengatakan, mungkin ada yang merencanakannya. Wow. Rezim saat ini disebut-sebut sengaja mengangkat isu tersebut untuk mengalihkan perhatian masyarakat. Pada tanggal 26 misalnya nih, Min Sok An yang merupakan anggota Partai Demokrat Korea muncul di News King Radio YTN dan berkata, mereka mengatakan politik adalah seni mengatur waktu. Tetapi jika anda tidak idiot, seseorang bisa telah merencanakannya dengan sengaja. Rezim-rezim sebelumnya mempunyai pengalaman menutupi apa yang disebut isu-isu dengan menggunakan obat-obatan selebriti ketika rezim berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kemudian, An juga berkata, pemerintah Yun Sok Yul sekarang menghadapi krisis terbesar sejak menjabat karena kalah dalam pemilihan wali kota Gang Sogu. Bukankah selebriti seperti Lee Soon-kyun dan G-Dragon adalah selebriti yang paling mewakili Korea dalam krisis rezim? Saya pikir mungkin bukan suatu kebetulan bahwa krisis dan masalah narkoba selebriti sedang merebak saat ini. Bukankah skandal narkoba G-Dragon sengaja disebarkan baru-baru ini untuk menutupi perlakuan buruk pemerintahan Yun Sok Yul? Dan sebelumnya, pada tanggal 21, Lee Kyung, yang merupakan wakil juru bicara tetap PT Demokrat, memposting pesan serupa di halaman Facebooknya. Ia mengatakan, apakah Anda mencoba menutupinya dengan artikel tentang narkoba selebriti? Ini aneh. Wakil juru bicara I berkata, putri sekretaris Kim Seng-hee adalah pelaku kekerasan di sekolah dan menyebabkan luka-luka selama sembilan minggu. Kami meminta pertanggung jawaban Presiden Yun Sok Yul. Artikel-artikel ini diliput oleh dugaan penggunaan narkoba oleh aktor Lee Soon-kyun. Namun pada tanggal 26, selama audit komprehensif, urusan pemerintah oleh Komuniti Legislasi dan Kehakiman Majelis Nasional, yaitu Menteri Han, menanggapi pertanyaan anggota parlement dari Partai Kekuatan Rakyat Cho Sujin tentang apakah klaim anggota parlement dari Partai Demokrat An Min Sok benar. Beliau mengatakan, Narkoba tidak mengenal politik. Itu seperti penyakit. Oke, teman-teman. Jadi, itulah statement-nya ya. Jujur, aku siap pribadi, sama perinding, mendengarkan apa yang dikatakan oleh para politisi ini. Karena aku juga pernah melihat hal seperti ini ditampilkan dalam film Jo Insung yang berjudul The King. Kalau kalian belum nonton, perlu nonton. Itu filmnya bagus banget. Dan kalau tidak salah, di The King itu ada juga Ryujin Izzy yang jadi cameo. Wow, dia bang nggak sih? Alright, berbicara tentang film The King. Di sana tuh ada sebuah adegan, di mana kita diperlihatkan bagaimana para selebriti dijadikan pengalihan isu pemerintah. Yang buat aku shock adalah, bagaimana ada dokumen-dokumen tentang skandal atau kasus mereka telah ada. Dan siap dikeluarkan, kapanpun dibutuhkan. Jujur, scene ini terus membekas diingatanku selama bertahun-tahun. Kemudian aku juga pernah melihat di drama Lee Jong Suk dan juga para Shin Hye yang berjudul Pinocchio. Pada kala itu, Jun X M Black menjadi cameo kan? Di mana karakternya Jun sebagai cameo ini diceritakan sebagai seorang selebriti yang terkena skandal. Kalau nggak salah, narkoba juga. Ntar kalau aku salah koreksi ya teman-teman. Intinya adalah kasus I-Jun ini kayak digunakan untuk mengalihkan sebuah isu yang lagi panas banget. Pertama-tama, aku itu mikir kalau apa yang terjadi di film The King sama drama Pinocchio, ya itu cuma ada di film doang. Nggak mungkin dong di dunia nyata, masa sih para selebriti diperlakukan seperti itu dijadikan sebagai pengalihan isu. Namun, melihat berita-berita yang berada sekarang ini dan juga setelah mendengarkan bagaimana statement dari politisi Korea tadi, aku pun juga kembali bertanya-tanya. Apakah ini benar-benar terjadi di dunia nyata? Dan bagaimana diberapa kali ya tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Sementara itu, Tuk J-Dragon telah membantah semua tuduhan tentang penggunaan narkoba. Pada tanggal 27 Oktober waktu ke selatan, J-Dragon merilis pernyataan resmi melalui pengacaranya yang bernama Kim Soo Hyun dari piramah hukum K1 Charmer, bahwa dia tidak menggunakan narkoba. Pihak kejaksaan mengirimkan serum first dengan isi sebagai berikut. Menanggapi berita yang tersebar tanpa pandang bulu di media akhir-akhir ini dan tidak berdasarkan fakta, kami ingin menyampaikan posisi J-Dragon sebagai berikut. J-Dragon berkata, Saya Kwon Ji-Ong, pertama-tama saya tidak menggunakan narkoba. Lebih jauh lagi, saya ingin mengklarifikasi bahwa pemberitaan baru-baru ini tentang pelanggaran undang-undang pengendalian narkoba tidak ada hubungannya dengan saya. Namun, saya sadar bahwa banyak orang yang khawatir. Jadi, saya akan secara aktif bekerjasama dengan lembaga investigasi dan dengan sungguh-sungguh mematuhi penyelidikan. Selain itu, ada jurnalis yang beralih menjadi YouTuber yang menama Ijin Ho mengungkap bahwa J-Dragon mengetahui tuduhan narkoba ini melalui pemberitaan media. serupa dengan masyarakat umum. Pengungkapan ini telah menimbulkan rasa prostasi bagi sang artis, terutama karena ia mengaku tidak pernah berkomunikasi sebelumnya dengan pihak berwena mengenai masalah tersebut. J-Dragon pun menegaskan, Saya belum pernah dihubungi oleh polisi menanggapi situasi yang sedang berlangsung seorang pejabat polisi memberikan wawasan tentang tahap penyelidikan saat ini. Pejabat itu menyatakan, Kami sedang mempertimbangkan perlunya memanggil J-Dragon setelah penyelidikan yang komprehensif. Mereka lebih lanjut mengklarifikasi bahwa sampai saat ini tidak ada individu yang terkait dengan kasus ini yang telah secara resmi didakwa. Terlepas dari sifat tuduhan yang tidak terduga dan merasakan ini, J-Dragon telah secara terbuka menyatakan niatnya untuk bekerjasama dan sepenuhnya dengan otoritas investigasi dan ia juga tetap mengantisipasi penjangkauan mereka untuk hal yang sama. Dan lanjut kita akan masuk ke berita kedua, kita akan membahas tentang jawaban selfish Dita ketika dia itu diajak berkencan oleh seorang OP. Dita's Secret Number lagi-lagi menjadi perbincangan setelah memberikan jawaban selfish kepada OP yang mengajak dirinya untuk menjadi pacar. Seorang OP di Weverse mengajak Dita untuk menjadi pacarnya, namun menerima jawabannya di luar ekspektasi. Jawaban Dita's Secret Number terhadap ajakan OP untuk menjadi pacarnya pun mengundang perhatian netizen dan ramai di komentari. Untuk Dita's Secret Number memang aktif banget nih membahas komentar-komentar pengemarnya di Weverse dengan bahasa Indonesia, sehingga para pengemarnya dari Indonesia dengan mudah menerima tanpa harus menerjemahkan kalimat idolnya terlebih dahulu. Dan terbaru nih, ada salah satu pesan OP yang ditanggapi Dita dan ini mengundang perhatian lebih karena mengandung pesan yang cukup lucu teman-teman. Salah satu OP yang merupakan pengemar Dita memberikan penamparan untuk menjadi pacarnya, tetapi Dita menolaknya dengan savage. Hal itu disebabkan karena OP tersebut ingin selingkuh dengan Sodom Secret Number dan Dita tidak mentolerir hal itu. Mbak Dita, yuk jadi pacar aku 10 detik sebelum aku selingkuh sama Sodom. Begitulah tulis si OP ya? Wah, nakal banget si OP ya? Dan Dita pun menjawab dengan penolakan yang tentunya savage dengan prinsipnya tidak memberikan tolerasi sama orang yang ingin selingkuh. Gak mau sama yang selingkuh-selingkuh? Nah aja. Bener ya? Enak aja gitu ya? Jawaban Dita itu pun langsung mengundang berbagai komentar dan interaksinya dengan pengemar di Weverse juga menjadi sorotan. Dan berikut adalah komentar-komentar netizen tentang jawaban penolakan Dita Secret Number terhadap si OP. Dita be like, enak aja loh. Terus ada juga yang komentar nih. Dita be like, emang gue cewek apaan? Emang kelihatan asik ya? Kalau sama-sama ngerti bahasanya idol sama fans sefrekuensi. Jalan-jalan di Weverse-nya Mbak Dita seru banget. Apalagi kalau di-notice jadi tahu rasanya Kines yang paham bahasa idol-nya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen melihat hal yang lucu ini. Dan kalau kalian sendiri gimana-kapan penampaknya tentang hal yang satu ini, nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, kalian yang nonton-nonton video ini juga aktif gak sih di Weverse? Di Weverse juga asik banget loh teman-teman. Karena seperti yang aku lihat, untuk Secret Number terutama Dita, itu memang rajin banget nge-notice pesan-pesan dari para penggemarnya. Apa yang ditanyakan oleh penggemar? Nanti dijawab sama mereka. Wah, humble banget ya menjadi seorang idol. Penggemar pun pasti sangat senang banget ketika dinotice oleh sang idol. Dan di berita terakhir, kita akan membahas tentang berita Baby Master. Yang mana baru-baru ini ada insider yang terikat dengan WJT Tema sudah menyebutkan bahwa Aion itu bakal debut di Baby Master November menatang. Jadi untuk para penggemar, itu jangan khawatir ya. Yorobun, baru-baru ini ada seorang insider yang diketahui merupakan trainee dari Dance Crew WJ Entertainment, WJX, mengaku bahwa dirinya telah bertemu dengan Aion Baby Master beberapa waktu lalu di agensi. Trainee WJX tersebut juga mengatakan bahwa Aion dalam proses persiapan debut bersama dengan Baby Master pada bulan November tahun ini. Penyataan itu awalnya muncul pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober. Terdapat informasi terkait Aion yang membuat para penggemar Baby Master bisa merasa lega. Dia memberikan informasi lebih lanjut mengenai posisi Aion yang dirumorkan tidak akan ikut debut bersama dengan Baby Master. Trainee itu mengatakan Aion bebek saja. Dia akan debut dengan Baby Master bulan depan. Dia juga menjelaskan kenapa WJ Entertainment mengganti logo Baby Master yang awalnya Baby Master pakai angka 7 menjadi Baby Master seperti ini. Yang mengatakan, mereka mengubah logo bersama dengan bergantinya lagu utama dan mereka juga ingin sedikit mengubah konsep. Kami tidak diperbolehkan mengunggah foto para anggota Baby Master karena alasan pergantian gaya rambut dan sebagainya. Terakhir, Trainee WJX itu juga memastikan bahwa tidak ada masalah kok. Kemudian, sang Trainee WJX itu mengatakan, tidak ada masalah kok. Terakhir, aku bertemu dengan Aion adalah 2 minggu yang lalu. Jadwalku dan Aion tidak saling bertabarakan, jadi aku jarang bertemu dengannya. Tapi, dia atau Aion melakukan semuanya dengan baik. Well, teman-teman, jadi gimana nih untuk para penggemar BEMON? Apakah sekarang sudah bisa bernapas dengan lega? Karena untuk Aion itu pasti akan debut bersama dengan Baby Master. Sebelumnya memang beredar berbagai berita yang cukup membuat penggemar menjadi dugun-dugun. Apalagi Aion juga kerap kali tidak terlihat aktif di sosial media dari Baby Master seperti yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Nah, inilah yang sempat membuat penggemar menjadi khawatir dan juga memunculkan spekulasi bahwa Aion itu tidak jadi debut bersama dengan Baby Master. Namun, ketika kita mendengarkan bagaimana pernyataan dari orang dalam tersebut, kita dapat memastikan bahwa Aion pasti akan debut bersama dengan Baby Master dan kita juga dapat bisa menunggu dengan lega. Alhamdulillah ya, teman-teman. Well guys, informasi tadi menutup perjumpaannya untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di next video dengan informasi yang lebih update. Dan aku juga mohon maaf ya, jika ada kesalahan baik itu dalam ucapankah, sikapkah, tindakankah, dan maybe ada kesalahan informasi, langsung aja koneksi aku dengan cara komen di kolom komentar. Thank you so much. See you next time and goodbye everyone. Selamat beraktifitas ya. Semangat. Selamat menikmati.